Hai Assalamualaikum semuanya nah di video kali ini aku mau kasih tahu tutorial cara membuat korden kolong dapur gitu ya Nah pokoknya ini tutorialnya sampai sangat simple banget pokoknya mudah banget dipahami simak terus videonya jangan lupa di subscribe nyalakan tombol loncengnya ya nah jadi disini sudah ada bahan yang udah aku siapkan ini ukuran 170 x 88 cm ya ini tuh aku belikan percap pas datang itu lebar-lebar banget jadi lumayan buat kita jadikan apa aja Nah simak terus ya videonya tonton sampai selesai semoga video aku ini bermanfaat ya buat semuanya Oke jadi kita langsung aja di bagian ujung sini kita lipat untuk seluruh ujungnya baru kita jahit ya nah aku lipat seperti ini kemudian aku jahit dari sebelah sini samping sebelah sini dan juga ke samping sebelahnya ya ya jadi ini hasilnya setelah aku jahit ya dan aku jahit tuh bagian samping lalu bagian bawah tapi kalau untuk bagian atasnya aku belum jahit ya selamat menikmati jadi untuk bagian atas ini aku lipat dan aku ambil sekitar 8 cm ya kemudian kita lipat dulu untuk bagian sebelah sini lalu kita lipat lagi seperti ini jadi hasil yang telah dilipat ini 7 cm ya Nah jadi ini kita ukur dulu ambil sekitar 8 cm ya lalu kita tandain begitu pun dengan yang sebelahnya ya Nah setelah ambil 8 cm ini kemudian kita lipat sekitar 1 cm kemudian kita jahit sampai selesai ya simak terus videonya tentu sampai selesai semoga video ini bermanfaat selamat menikmati nah jadi seperti ini hasilnya setelah aku jahit ya kemudian untuk bagian atas ini aku ambil sekitar sekitar 3 cm untuk dijahit ya seperti ini lalu kita jahit dari ujung sini ke ujung yang satunya nah sampai ke ujung sini ya kemudian untuk bagian atasnya kita jahit dahulu ambil sekitar 0,5 cm baru kita jahit bagian bawah ya Nah jadi seperti ini hasilnya setelah aku jahit jadi ini tuh aku sengaja lubangnya agak besar gitu ya karena bisa pakai besi ataupun pakai tali gitu ya dipakainya oke oke jadi ini sudah jadi hordengnya tinggal kita pasang di tempat yang kita inginkan ya nah jadi ini hasilnya setelah aku pasang aku sengaja pasang di rak piring yang emang ada tutupnya ya cuma aku disini ingin berbagi informasi tentang cara membuat hordeng kolong dapur semoga video ini bermanfaat buat semuanya ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh